Makanya Indonesia disebut Darussalam, negara yang damai. Bukan negara Islam, bukan negara agama lah. Negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu, bukan negara Buddha. Bukan negara suku, tapi Darussalam, bahasa Arabnya. Mereka juga beranggapan bahwa hukum kita bukan hukum Islam. Sehingga harus diubah. Entah itu mengubahnya dengan cara khilafah misalnya. Atau dengan cara apapun, kekerasan dan sebagainya. Yang penting berubah. Tidak menjadi hukum dunia, menjadi hukum Islam. Dan tidak menyembah pada Tawgut. Bagaimana Pak Kiyayi Melayu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita sering mendengar kata ini, jihad. Jihad sering diartikan sebagai perjuangan. Sungguh-sungguh, tapi juga ada yang menyalahgunakan. Kali ini saya bersama dengan Profesor Dr. K. Haji Syed Agil Sirots. Ayat-ayat langit with Profesor Dr. K. Haji Syed Agil Sirots. Juga bersama rekan saya, Bung Latif Siragat. Pak Kiyayi, Bung Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siap-siap sahur lagi. Kita menggali. Kali ini tentang jihad. Tapi banyak yang kemudian menyala artikan. Itu bukan jihad, itu jahat. Bagaimana bedanya antara jihad yang asli dengan jihad yang jahat? Bismillahirrohmanirrohim. Pertanyaan sangat penting. Jihad dari kata jahada. Jahada artinya berupaya bekerja keras. Kosa katanya bisa kata jihad sering diartikan perjuangan. Atau bisa berupa mujahadah. Mujahadah semakin bertambah hurufnya, semakin tambah berat. Yaitu mujahadah ruhannya. Berjuang spiritual. Mujahadah. Spiritual itu ya? Spiritual. Mujahadah spiritual. Istiqhosa, doa bersama. Itu adalah mujahadah. Ilmu, belajar, santren, dan lain sebagainya. Ya, tapi yang penting mujahadah adalah berdoa. Berdoa yang sungguh-sungguh. Mujahadah. Bukan jihad. Kalau jihad fisik lah. Kalau mujahadah spiritual. Kalau hanya capek mencari ma'isya, mencari rezeki. Jahad, jahdan. Jahad gitu aja. Kosa katanya. Sudah. Di dalam Al-Quran, perintah, kata perintah itu namanya fi'il amar. Kata perintah. Dasarnya fi'il amar. Itu ada yang bersifat wajib umum. Ada yang wajib khusus. Sama-sama wajib. Seperti akimus sholat. Jalankan sholat. Itu wajib umum. Kapan saja, dimana saja, siapa saja. Tapi wakotilu fi'sabilillah, bi'amwalikum wa'anfusikum. Wakotilazina kafaru, ayinama suqifu. Perangilah orang kafir. Perangilah orang kafir dengan hartamu dan jiwamu. Jihad. Ini perintah wajib khusus. Khusus apa artinya? Kalau lagi perang. Kalau lagi diajak perang. Kalau lagi kita mempertahankan hak kita. Bukan setiap saat, setiap waktu kita harus perang. Kalau sholat, sudah diatur kan. Sehari semalam di waktu. Harus sholat. Siapa saja. Kapan saja. Di waktu harus sholat. Tapi kalau perintah perang, kalau situasinya lagi sedang perang. Ada ayat begini, bunya. Waladzina okhriju minjarihim. Wa'udhu fi'sabili wa'kotalu wa'kutilu. Lau kafiru na'alum say'at. Beratuh khalan na'um jannah tingtajuta tila'anhar. Barang siapa keluar dari rumah. Jihad. Membunuh atau terbunuh. Balasannya sorga. Bidadari cantik sudah menunggu. Jadi penganten. Itu ceritanya. Perang ahzab. Perang multinasional. Semua pasukan Arab. Dikerahkan oleh Abu Sufyan menyerang. Madinah. Di Madinah ada umat Islam berapa? 700 seribu kurang lah. Umat Islam dalam Madinah paling seribu kurang jumlahnya. Jadi kata bahwa kalau kamu keluar dari rumah dan kamu mati mendapatkan sorga itu. Bukan ketika kita mencari nafkah biasa. Bukan, bukan. Bukan lagi perang. Ini ceritanya gini. Ceritanya itu. Kontak turunnya itu. Orang Madinah jumlahnya. Umat Islam di Madinah jumlahnya kurang dari seribu. 700 lah katakan. Sampai Nabi terpaksa membikin parit. Untuk menghalangi mereka masuk kota Madinah. Kalah jumlah itu? Jauh dong. 110 ribu. 110 ribu. Abu Sufyan namimpin. Jadi ucapan bahwa kalau kamu keluar rumah dan kamu mati mendapatkan sorga itu. Itu adalah sebuah motivasi. Ya. Berani saja keluar. Ya lah ini ketika Nabi bikin parit. Supaya menghalangi mereka bisa masuk. Ternyata beberapa mereka. Beberapa di antara mereka. Yang kudanya besar. Bisa loncet parit. Nah orang apa sahabat di Madinah sembunyi dalam rumah ketakutan. Tuh lah itu itu. Jangan takut. Kamu keluar dari rumah. Hadapi mereka. Kamu mati atau kamu membunuh. Sorga balasannya. Jadi kontaknya harus tahu. Ketika lagi diperangi. Kita wajib keluar dari rumah. Siapa saja. Meskipun begini Pak Kiai. Banyak juga kemudian dari mereka-mereka yang tertangkap. Ini kita bicara soal teroris. Saya sebut aja langsung teroris. Mereka tertangkap dan lain sebagainya. Mereka mengatakan bahwa saat ini kita sedang perang. Kita sedang diperangi oleh musuh-musuh kita. Togut dan lain sebagainya. Itu yang selalu kita dengar. Itu yang selalu kemudian didoktrinkan oleh mereka. Oleh mereka untuk kemudian melakukan katakanlah pengeboman dan lain sebagainya. Merusak muka bumi ini. Itu dimulai dari bukunya Said Kutub. Ketua Umum Ikhwan Muslimun. Yang menulis buku namanya Ma'alim Fittorik. Petunjuk jalan yang benar atau jalan kebenaran. Yang isinya selain yang bersumber dari Islam. Jahiliyah. Kalau jahiliyah berarti harus diperangi. Selain Islam Togut. Togut isinya komunisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme termasuk Togut. Demokrasi termasuk. Demokrasi, pilihan umum, parlemen. Itu Togut. Karena tidak bersumber dari Islam. Nasionalisme dari Ernest Renan. Tahun 1895. Itu hasil bagi mereka yang tidak sistem khilafah. Yang tidak menggunakan sistem khilafah. Togut. Togut jahiliyah harus diperangin. Barang siapa yang merangin Togut. Jihad. Mati syahid. Kemudian relevansinya dalam zaman sekarang. Ketika kemudian kita hidup bukan lagi semua-semuanya sumber Islam. Ada demokrasi yang kita jalankan itu. Masih relevan gak mengaitkan antara jihad itu dengan perang tersebut? Kita ahli sunawah jamaah. Itu Islam yang moderat, tawasut, wasatiyah. Kita tidak mati dengan tek. Tidak berhenti dengan tek. Tapi kita harus mengambil ijma. Menggunakan ijma apa itu? Konsensus para ulama. Jadi akal-akal ulama dipakai. Yang kedua kias. Analogi. Harus dipakai dong. Tidak hanya kurang hadis tek yang mati di situ. Nah sekarang walaupun kita akui bahwa konsep nasional itu bukan dari Islam. Dari-dari Perancis misalkan. Tapi Kiai Hashim Ash'ari. Kiai Muhammad Dahlan. Apa namanya? Ahmad Dahlan ya. Kiai Agus Salim dari syarikat Islam. Kiai Suleiman Rasuli dari apa itu? Pertia. Kemudian Wasliyah. Semuanya Kiai Abdul Halim dari PUI. Semua menerima. Konsep itu menerima. Yang penting target-target Islam tercapai. Keadilan, sejahtera, bersatu. Makanya Indonesia disebut Darussalam. Negara yang damai. Bukan negara Islam. Bukan negara agama lah. Negara Islam. Bukan negara Kristen. Bukan negara hidup. Bukan negara Buddha. Bukan negara suku. Tapi Darussalam. Bahasa Arabnya. Darussalam. Ya nation state. Nation state negara kebangsaan. Kita kan terbuka namanya Islam modern tidak mati pada tag. Tidak berhenti di tag. Tapi kita ada akal. Akal mencapai konsensus. Atau akal individual yaitu apa? Kias atau analogi. Analogi ada sembilan. Analogi itu. Cara meng-analisis masalah ada sembilan macam. Bahasa Arabnya. Awlawi, burhani, mantiki, jadali, istikroi, tamtili, khitobi, syi'ari, ikna'i. Ini namanya ilmu sulfiq. Ini belajar dua tahun dulu. Gak bisa bertemu sekali begini aja ya. Tadi soal melanjutkan tadi. Togut. Bahwa kemudian disebutkan yang selain dari Islam itu yang kemudian dipahami oleh Syed Kutub ya. Itu adalah kafir, togut, khiliya dan lain-lain. Harus diperangi gitu lah ya. Harus diperangi gitu. Padahal kafir pun tidak semua harus diperangi. Betul ya Pak? Ya, iya. Nanti saya bicara soal itu juga. Tapi sebelum ke situ mereka juga beranggapan bahwa hukum kita bukan hukum Islam. Sehingga harus diubah. Entah itu mengubahnya dengan cara khilafah misalnya. Atau dengan cara apapun kekerasan dan sebagainya. Yang penting berubah. Tidak menjadi hukum dunia. Menjadi hukum Islam. Dan tidak menyembah pada Togut. Bagaimana Pak Kiai melihat ini? Hukum Islam itu yang mana ya? Hukum Islam itu adalah hukum yang prinsip-prinsipnya adalah memberi kesejahteraan rakyat. Dengan Indonesia ini. Misalkan Indonesia berjalan dengan baik. Sayangnya, sayangnya belum baik. Kalau negara Indonesia ini bukan negara Islam. Tapi perjuangan atau agenda, apa namanya, program kerjanya lah. Agenda kerjaan pemerintah ini. Mensejahteraan rakyat. Mencerdaskan rakyat. Kemudian pemerintahnya adil. Tidak ada yang korupsi. Misalkan tegak hukum adil, sejahtera. Ya sudah Islam. Ya sudah Islam. Itu yang makasih, itu syariah. Target-target syariah. Sudah Islam. Tidak harus sesuai dari? Tidak harus, bukan. Tidak harus legal formal hukum Islam. Legal formal negara Islam. Mohon maaf. Kata-kata negara Islam di Quran tidak ada. Tidak ada? Bahkan, jangan kan negara Islam. Umat Islam di Quran tidak ada. Satupun ayat tidak? Itu tidak ada. Umatan Islamnya. Umatan Arab. Umat Arab. Tidak ada. Yang ada? Umatan wasapo. Umat yang mudrat. Itulah umatnya Nabi Muhammad. Umat yang mudrat? Mudrat. Umatan wasapo. Mudrat itu pertengahan? Iya. Itu sesuai dengan yang tadi Pak Kiyai. Ya, iya. Quran 190 bahwa perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu. Tapi jangan melampaui batas. Nah, itu. Coba. Islam itu ajarannya ya. Kalau kamu punya tahanan. Harus kasih makan. Yang disiksa. Zakat itu berikan kepada orang miskin, anak yatim, orang yang dipenjara. Bahkan zakat pun diberikan. Iya. Selain makanan diberikan zakat juga. Iya, iya. Coba. Sedekah lah. Sudakoh ya. Kadang-kadang kalau bukan zakat, sudakohnya lah. Artinya apa itu Pak Kiyai? Penghargaan terhadap humanisme atau apa? Itulah Islam sebenarnya. Itulah Islam yang sebenarnya. Tidak sekaku mereka yang. Mereka itu lihat terlek. Memang ada. Quran mengatakan. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah itu kafir. Nah, ini arti tidak menjalankan hukum Allah itu apa? Arti tidak menjalankan hukum Allah. Artinya kalau hukum yang berjalan itu diktator. Merugikan rakyat. Semena-mena. Itu baru tidak menjalankan hukum Allah. Kalau hukum Allah, kalau hukum itu memberikan kesejahteraan, keadilan, kenyamanan lah. Itu hukum Allah sudah. Kalau sudah masyarakat itu semuanya sejahtera. At'amu minju. Dan masyarakat sudah tenang. Tidak ada rasa takut hidup ini dengan aman. Itu sudah hukum Allah. Tidak usah kata hukum Allah lagi. Sudah hukum Allah. Jadi tidak harus orang Islam asal bisa mencapai kesejahteraan itu, dia sudah menjalankan hukum-hukum Islam. Tidak harus hukum Islam. Indonesia ini bukan hukum Islam. Asalkan pemerintah itu baik, hukumnya tegak hukum keadilan, tidak pandang bulu, yang kaya salah pun harus dihukum. Yang siapa yang terlibat 300 triliun di tebang pilih. Harus diungkap tuntas. Diungkap tuntas. Itu sudah hukum Islam itu. Daripada, daripada hukum Islam, tapi tebang pilih. Misalkan hukum Islam, tapi tebang pilih. Ya mohon maaf, ada negara Islam yang kita, gak usah sebut namanya lah, ada hukum Islam. Tapi mana ada amir pangerannya dihukum? Gak ada. Kalau biasa dihukum. Kalau pangerannya bebas hukum. Itu tebang pilih sudah. Tebang pilih sudah. Kalau kita mau menempatkan kembali arti jihad. Nah ini, bagus pertanyaan bagus ini. Saya akan kembali pada kitab kuning. Kitab kuning namanya kitab Fathul Mu'in. Yang dikaji di pesantren. Dengan bahas yang sulit. Nah ini kalau gak bisa menjelaskannya dengan kontaktual, ya memang kelihatannya kaku. Kalau saya ngerti kan insya Allah gak kaku. Ini punya, punya dulu teknya dulu. Aslun fil jihadi, wahua fardu kifayatin, marrotan fi kulli'am. Wa anwa'uhu arba'atun. Ada empat macam. Pertama, Ithbatu wujudillah. Ayo ajak masyarakat beriman kepada Allah. Dengan iman yang berlandaskan argumentasi. Bukan hanya iman ikut-ikutan maksudnya. Ayo kita tingkatkan imannya masyarakat ini. Misalkan ada orang ditanya. Kamu percaya pada Allah? Percaya. Kata siapa? Kata kiai. Itu masih belum benar. Kalau kata kiai masih belum benar. Kata saya. Kamu percaya pada Allah. Kata saya. Muhammad Rasulullah kamu percaya-percaya. Kata saya. Itu baru iman yang baik, yang benar. Kalau cuman bilang kiai saya ngomong begitu. Enggak. Namanya belum masuk. Yang kedua, mengajak masyarakat menjalankan syariat Islam sholat lima waktu puasa Ramadan, zakat. Yang ketiga, bila terpepet kita perang. Oke, sorry kiai. Menjalankan, mengajak masyarakat menjalankan syariat Islam itu memang boleh? Ada. Iya ada. Menyadarkan masyarakat. Syariat Islam yang mana? Ayat sholat lima waktu. Yang prinsip-prinsip dong. Selat lima waktu. Apa? Zakat. Kuasa. Terus kuasa Ramadan. Pergi haji kalau memang dia mampu dan sehat badannya. Masyariat Islamnya dibatasi di situ saja? Yang wajib kan. Kekunusaya mengenai itu. Oke. Kekunusaya mengenai itu. Yang wajib prinsip. Nanti yang sunnah-sunnahnya diajak sholat tahajudu kan sunnah itu. Nanti belakangan lah. Yang terakhir yang penting. Jihadnya terakhir yang penting. Memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik. Bukan kriminal lah. Bukan pelaku kriminal. Muslim atau non-muslim. Masyarakat Indonesia yang baik-baik. Muslim atau non-muslim. Harus dicukupi pangan, sandang, papan, sehat. Kalau tidak pemerintah masih dosa. Itulah jihad. Masih bisa dibilang togut. Masih dosa masih. Belum bisa mencatera ke rakyat. Ini yang penting juga. Kalau dulu kita di Orde Baru ya. Iya, iya. Hidup di Orde Baru sempat ya. Itu kita dengar sandang pangan papan. Islam lebih dalam dari itu. Sandang pangan papan kesehatan. Kesehatan. Dahir keubatan-dahir keubatan. Dahir keubatan dan melihara kesehatan. Itu wajib pemerintah itu. Melindungi masyarakat muslim atau non-muslim. Itu dalam kitab kuning, Bu. Muslim atau non-muslim. Asal orang itu baik-baik. Bukan menjahat. Tidak dibedakan di situ. Tidak dibedakan. Non-muslim pun harus hidup dengan aman tentram. Di jaman nabi seperti itu? Iya. Iya, jaman nabi. Kenapa kemudian sekarang banyak yang menyalah artikan bahwa kami ikut nabi. Maka orang yang tidak islam, kafir, maka harus diperangi. Jangankan dilindungi, malah diperangi. Kafir itu, yaitu orang Mekah, Quresh. Yang menyembah pagan. Yang menyembah batu pagan. Dan memusuhi Islam. Nabi berhubungan baik dengan Mukaukis, Gubernur Mesir yang beragama ortodok. Berhubungan baik dengan Raja Etiopia, Nagasi. Berhubungan baik. Nabi nikah dengan orang Kristen, Maria Al-Keptia. Hadiah dari Mukaukis, Mesir. Orang yang cantik. Sebenarnya hadiahnya dua. Mukaukis hadiah kehirupan perempuan dua. Satu, Maria Al-Keptia. Yang kedua, Shirin. Yang Shirin kurang cantik. Diberikan kepada sahabat Hassan bin Thabit. Kemudian yang Maria Santik, Diberi Nabi sendiri. Nah, kami dengar orang Yahudi namanya Hafsa binti Huyay. Ada Quran yang jelas, ada Quran lagi. Ayat Quran yang jelas. Nabi tidak melarang kau bergaul dengan orang non-Muslim yang tidak memerani kamu. Yang tidak memerani kamu dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Yang dilarang itu adalah Yang dilarang adalah kau berbaik-baik dengan orang kafir, non-Muslim yang sedang memusuhi orang Islam. Mau contoh sekarang, kau berbaik dengan Amerika, mendukung untuk ngebom Irak. Kamu mendukung fasilitas agar Amerika silahkan mengebom Irak. Itu yang gak boleh, itu gak boleh. Esensi dari jihad ya. Ini jelas sekali, ini walaupun singkat, kurang lebih setengah jam gitu ya. Kita bisa mendapatkan banyak sekali pesan yang disampaikan oleh... Kitab kuning, bukan saya, bukan kitab kuning. Kitab kuning, oke. Pak Kiyai ini. Fathul Mu'in. Fathul Mu'in. Itu bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Oke. Pak Kiyai, kita contohkan dalam kehidupan yang sekarang sedang terjadi sehari-hari. Ada orang yang bilang ketika ada warung masih buka di bulan puasa. Lalu kemudian mereka paksa tutup. Ketika kita tanya, kenapa kamu lakukan itu? Saya jihad. Boleh kayak itu? Itu jihad yang betul apa tidak? Salah. Kalau itu melakukannya dengan hal nafsu. Kalau betul-betul jihad, pendekatannya bukan begitu. Pendekatannya disadarkan. Sadarkan. Gini loh, gini loh. Ada jihad yang dengan paksa, yaitu ketika menghadapi musuh. Ada berjuang namanya pendidikan. Pendidikan tuh jihad. Kalau pendekat pada orang yang lagi melakukan hal-hal yang berhentangan dengan Islam. Ayo dikasih dakwah. Makanya kiai itu ya. Semua kiai teman saya, teman saya. Saya tahu hukum hudud. Yang mencuri potong tangan. Yang zina gebukir 100 kali. Yang menumar arak 40 kali. Saya tahu kok. Yang mencuri potong tangan. Saya tahu. Tapi apa saya pernah menyampaikan itu di dakwah. Atau kiai-kiai menyampaikan itu di dalam dakwah. Enggak. Kenapa? Yang penting kita ini menyadarkan masyarakat. Eh, mencuri itu salah. Eh, zina itu salah. Eh, minum arak itu salah. Orang kalau sudah imannya masuk dalam hatinya. Tidak akan zina. Tidak akan minum arak. Tidak akan mencuri. Tidak akan membunuh orang. Sudah. Gak usah dikatakan. Awas kalau membunuh. Kisos. Kalau mencuri potong tangan. Gak usah. Artinya tugas kiai itu memberikan iman. Kesalahan pada mereka. Memberi keyakinan. Sampai emang hati lah ya. Menyadarkan. Membunuh itu salah. Mencuri itu salah. Zina itu salah. Minum arak itu salah. Sehingga mereka tidak akan membuat itu. Kalau gak membuat itu. Yaudah gak ada hudud. Gak ada hukum kriminal. Jangan. Awas. Jangan mencuri. Potong tangan. Kadang-kadang yang ngomong. Kadang-kadang yang pencuri juga. Jadi kalau Aiman melakukan investigasi. Membongkar sebuah kasus. Dia sedang melakukan jihad berarti. Jihad. Ya ya ya. Asal. Tidak dengan hawa nafsu. Tidak ada kepentingan. Tidak dengan hawa nafsu. Tidak ada kepentingan publik. Gak apa-apa. Tidak ada kepentingan pribadi. Betul betul betul. Kalau hawa nafsu maksudnya mungkin. Saya ingin menjatuhkan tokoh tertentu. Itu gak boleh. Gak boleh. Dan itu juga diatur dalam kode etik jurnalistik ya. Ya ya. Jadi sebenarnya sama nih. Antara kode etik jurnalistik. Dengan ajaran agama islam sama. Ya ya. Akhlak islam ya. Akhlak islam. Baik. Salehan sosial. Salehan sosial. Ya ya. Baik. Pak Yayai ini menarik sekali. Tentu kita tidak berhenti disini. Akan ada banyak topik bahasan. Yang kemudian kita akan hadirkan di episode selanjutnya. Gak mungkin bicara jihad cuma setengah jam. Gak mungkin. Saya belajar paham seperti ini dua tahun. Betul. Empat semester bisa paham seperti ini. Seperti ini. Namanya ilmu Usulul Fekih lah bahasa gampang. Ilmu Usulul Fekih namanya. Itu empat tahun. Bisa ngerti tentang injima. Tentang kias. Peran akal dalam mempaham syarat islam. Bukan hanya Quran. Harus bahasa Arab juga. Ya iya dong. Kalau misalnya hanya artinya dan lain sebagainya. Lalu kemudian menyimpulkan. Bahaya juga tuh Pak Yayai. Juga. Apalagi gak ngerti. Gak ngerti. Ayat Quran doang. Ayat Quran doang diambil. Apalagi gak ngerti. Ngambilnya juga karena dengar dari orang. Katakan gak ngambil dari orang. Ambil baca sendiri. Tapi sudah baca Quran. Jangan sembarangan. Harus tahu konteks turunnya. Harus tahu balagahnya. Apa arti daripada ayat ini. Artinya apa maksudnya. Artinya begitu. Bukan hanya literleknya. Tektualnya. Tidak boleh mengambil satu ayat saja. Kemudian mengartikan sendiri tuh. Tidak boleh. Ati Allah wa ati Rasul wa ul amri miku. Itu satu deretan kata kan. Tapi itu beda kualitasnya. Ati Allah wa ati Rasul. Mutlak. Absolut. Wa ul amri minkum. Muqayyadah. Tidak absolut. Ada syarat. Taatuban Allah. Dalam Rasulullah. Mutlak. Taatuban pemerintah. Dengan syarat. Ya betul. Coba itu satu deretan kata. Beda kualitasnya. Dan ada kata-katanya. Ati. Ati kan tak apa maksudnya. Ati Allah. Ati Rasul. Tapi pas ulil amri gak ada hatinya. Ya betul. Itu konteksnya dalam sekali memang. Dalam sekali. Itu contoh satu. Masih banyak. Masih banyak. Gak bisa setengah jam. Gak bisa setengah jam. Karena itu kita akan lanjutkan di episode selanjutnya Pak Kiai. Ini adalah ayat-ayat langit. Sama dengan Prof. Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Bung Latif nanti juga akan menyampaikan. Topik-topik selanjutnya ada apa saja? Bung Latif kita bocorkan dari sekarang. Boleh? Jangan. Jangan. Biar penasaran. Oke. Kita akan lanjutkan nanti Pak Kiai di episode selanjutnya. Saudara inilah akhir dari ayat-ayat langit. Sama dengan Prof. Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Saya Aiman Wicaksona Undudidi. Bersama rekan saya Bung Latif Sirajar. Dan tentunya Prof. Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.